KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA Kepala Bank Indonesia Sultra Doni Septadijaya pada Jumat 12 Agustus menjelaskan laju pertumbuhan terjadi pada lapangan usaha industri pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan seiring dengan peningkatan aktivitas masyarakat dan aktivitas pelaku usaha. Yang menambahkan pertumbuhan lebih tinggi terpengaruh oleh kinerja konsumsi pemerintah yang mengalami kontraksi seiring penurunan belanja pemerintah dan melambatnya pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto atau PMTB. Selain itu, Tenggara mampu untuk tetap tumbuh tinggi dan menunjukkan resilian ekonomi daerahnya. Kita tumbuh sebesar 6,09 persen. Selain konsumsinya yang cukup tinggi, ini juga dimaksud oleh kemampuan eksklusionalisasi Tenggara yang cukup tinggi. Pertama terkait dengan komoditas strategis unggulan utamanya adalah pertambangan. Dengan adanya pertambangan ini, kita mendapat keuntungan dari krisis global. Menurut Doni, ekonomi Sulawesi Tenggara yang mampu tetap tumbuh positif dipasok oleh kemampuan ekspor Sultra yang cukup tinggi, terutama pada komoditas strategis unggulan di sektor pertambangan. Dari Kendari Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara, mewartakan.